Pekan baru Kota Madani, teman baru sudah menanti, COVID-19 segeralah pergi, karena kami rindu bersilaturahmi. Hai semua, apa kabar? Oke, selamat bertemu kembali di pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, baiklah tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita masuk ke pertemuan kita pada hari ini. Baik, di pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai inflasi. Nah, langsung saja, apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, kemudian ini beberapa jenis inflasi, ada yang di bawah 10%, inflasi ringan, inflasi sedang 10-30%, inflasi berat 30-100%, kemudian hyperinflasi itu di atas 100%. Nah, ini dia. Oke. Oke, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya inflasi? Itu adalah tingginya permintaan atau demand full inflation, permintaan masyarakat yang akan barang dan jenis itu meningkat. Kemudian tingginya biaya produksi atau cash post inflation, kenaikan biaya produksi. Kemudian ada ekspektasi masyarakat di masa mendatang. Nah, itu dia atau harapan masyarakat, ekspektasi masyarakat terhadap waktu barang. Oke, selanjutnya, kenaikan permintaan. Ini tadi yang demand full inflation itu terjadi karena permintaan masyarakat terhadap berbagai barang lebih besar daripada penawaran barang tersebut. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Supaya kesimbangan terjadi, maka harga barang harus dinaikkan. Nah, kemudian inflasi karena kenaikan permintaan disebut dengan demand full inflation. Nah, kemudian meningkatnya anggaran belanja negara dan ekspansi bisnis juga dapat meningkatkan permintaan barang secara keseluruhan. Oke, inflasi juga dapat terjadi jika pajak diperlukan atau konsumen penggantan menabung dan suka membeli barang lebih banyak. Kemudian untuk cost post inflation. Oh, ini masih tabel demand full inflation. Ini tabelnya. Permintaan barang naik sementara penawaran barangnya tetap. Ini permintaannya naik dari AD1 ke AD2. Nah, ini keterangannya. Inflasi disebabkan oleh permintaan agregat yang bertambah sehingga kurva AD bergeser ke kanan. Akibatnya harga barang naik dari P1 menjadi P2. Selanjutnya yaitu kenaikan biaya produksi atau cost post inflation. Kenaikan biaya produksi dapat juga menyebabkan inflasi yang sering disebut dengan cost post inflation. Ini dia, kenaikan harga faktor produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi mendorong produksi untuk menaikkan harga jual di setiap titik produksinya. Kemudian, ini kurvanya. Nah, ini kurvanya lihat. Nah, dia dari AS1 bergeser ke AS2. Artinya terjadi juga kenaikan harga. Ya, kemudian terjadi peningkatan output. Nah, sorry penurunan output. Karena harga naik, ya. Karena biaya produksi tadi naik, maka harga naik. Maka jumlah produksi yang dihasilkan menurun. Nah, itu dia. Inflasi disebabkan oleh kenaikan biaya produksi sehingga menggeser kurva AS ke atas sebagai akibatnya harga naik dari P1 ke P2. Nah, karena tadi ini adalah inflasi karena biaya produksi naik. Kalau biaya produksi naik, maka secara otomatis harga juga akan naik sehingga produsen mengurangi jumlah produksinya. Nah, itulah dia tadi penyebab-penyebab tadi ini inflasi ya. Karena tingginya permintaan, tarikan permintaan, kemudian karena biaya produksinya yang tinggi. Nah, itu dia. Jadi, untuk hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan. Ragi cuci tangan, pakai masker kalau keluar ya. Nah, terus di belajar di rumah. Lihat lagi video-video pembelajaran yang serba berikan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.